Halo adik-adik, kelas 12 bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 2 yaitu Metabolisme Cell, subtopik enzim. Nah adik-adik ya, enzim itu adalah suatu katalis ya, protein yang bersifat katalisator. Artinya enzim ini dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah enzim itu terdiri dari komponennya, yaitu ada komponen enzim kompleks atau holoenzim. Itu terdiri dari apoenzim atau komponen protein dan gugus prostetik yang terdiri dari koenzim dan kofaktor. Nah berikutnya adalah enzim sederhana. Itu adalah enzim yang hanya terdiri dari protein saja. Nah ada beberapa sifat enzim ya adik-adik yaitu Yang pertama adalah sifat enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jadi adik-adik ya, dimana suhu yang terlalu tinggi itu tidak dapat ya untuk bekerjanya enzim itu sendiri. Nah jadi ada suhu optimum untuk kerja enzim, yaitu berkisar antara 35 sampai 40 derajat. Nah kemudian ada pH ya, jadi adik-adik ya enzim itu tidak semua memiliki pH yang sama. Karena enzim itu terdapat di beberapa bagian tubuh, jadi enzim itu memiliki pH yang berbeda ya. Misalkan enzim pitialin terdapat di mulut dengan pH 7. Nah kemudian enzim pepsin itu terdapat di lambung, jadi pH-nya asam. Sedangkan enzim tripsin yang terdapat di dalam usus, nah itu pH-nya adalah basah atau di atas dari 7. Nah kemudian enzim itu bekerja secara spesifik. Nah artinya enzim ini hanya untuk mengkatalis atau untuk bereaksi dengan satu substrat saja. Nah kemudian enzim itu dapat bekerja secara bolak-balik. Nah jadi karena dia bekerja secara bolak-balik, maka tubuh tidak perlu memproduksi banyak enzim. Jadi enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah kemudian enzim itu adalah berupa koloid. Nah contohnya seperti air rudah ya adik-adik, seperti gel seperti itulah dia ya, seperti koloid. Nah kita lihat bagaimana cara kerja enzim. Nah karena enzim itu merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Nah dengan cara enzim ini dapat menurunkan energi aktifasi. Nah kita bisa lihat ya di sini adik-adik ya, ada grafik enzim. Nah jadi kalau tubuh kita tidak memiliki enzim, maka energi aktifasi akan lebih banyak ya terpakai di dalam tubuh. Atau akan lebih banyak energi yang digunakan. Nah sedangkan dengan adanya enzim, maka energi itu akan berkurang. Nah atau lebih sedikit. Nah contohnya adik-adik saya ambil. Misalkan kita memakan sesuatu, nah apabila tidak ada air rudah, maka kita akan lebih capek ya, atau lebih lelah untuk mengunyah makanan. Nah dengan adanya rudah yang mengadung enzim, maka makanan itu akan lebih cepat dipecah di dalam mulut. Nah cara kerja enzim yang pertama adalah menurut dari teori kunci dan gembok. Nah teori ini menggambarkan bahwa enzim itu bekerja secara spesifik, di mana enzim ini memiliki bagian sisi aktif ya adik-adik yang akan dinepati oleh substratnya. Di sini kita bisa lihat ya adik-adik. Nah jadi cara mudah untuk mengenalinya di dalam soal adalah, nah jadi adik-adik bisa lihat enzim di awal dengan enzim di akhir. Ya itu sama ya adik-adik, itu adalah teori kunci gembok. Nah jadi teori kunci gembok ini menggambarkan si gemboknya itu yang memiliki bagian sisi aktif di dalam ya adik-adik. Nah itulah dia sebagai enzimnya tadi, sedangkan si kunci itu sebagai substratnya. Nah berikutnya adalah teori ketepatan induksi atau induksi pas. Nah teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim itu dapat berubah sesuai dengan bentuk substratnya. Karena apa? Karena sisi aktif enzim di sini bersifat fleksibel. Jadi adik-adik untuk mengenalinya nanti di dalam soal, adik-adik cukup melihat enzim di awal dengan enzim di akhir. Nah biasanya enzim di awal itu berbeda dengan posisi sisi aktif enzim di akhir. Karena apa? Karena di akhir setelah enzim bereaksi, maka enzim itu akan lepas dan sesuai dengan substratnya. Seperti itu ya ya. Adik-adik. Nah berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Yang pertama adalah suhu. Nah setiap enzim itu memiliki suhu optimum yaitu antara 35-40 derajat celcius. Nah jadi jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Jika enzim berada pada suhu 0 derajat celcius, maka enzim akan non-aktif ya adik-adik. Nah tetapi jika pada suhu yang tinggi, maka enzim akan rusak atau mengalami denaturasi. Nah berikutnya adalah pH. Nah jadi nilai pH optimal bagi sebagian misalnya enzim itu berada pada kisaran antara pH 6-8. Namun ada beberapa pengecualian ya adik-adik misalkan pepsin. Karena dia berada di lambung, maka pepsin ini bekerja pada pH yang asam. Pada pH 2 ya adik-adik disini bisa kita lihat grafik dari suhu dan pH-nya. Nah berikutnya adalah konsentrasi enzim. Nah kecepatan proses metabolisme molekul substrat itu mengikuti konsentrasi enzim. Hingga mencapai kecepatan yang konstan. Kecepatan konstan akan tercapai jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Nah disini kita bisa lihat dari grafiknya ya adik-adik. Nah berikutnya adalah konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Nah peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan. Nah ini jika semua enzim sudah mengikat dari substratnya. Nah disini kita bisa lihat ya adik-adik pengaruh dari konsentrasi substratnya. Nah berikutnya adalah jar penghambat atau inhibitor. Nah inhibitor ada dua jenis ya. Nah disini ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif akan berikatan pada sisi aktif enzim bagian depan. Nah inhibitor ini dapat kita hilangkan dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Nah jadi adik-adik ya dengan adanya inhibitor ini ya maka nanti kerja enzim akan dihambat. Nah yang seharusnya adalah substrat yang masuk ke sisi aktif enzim. Tetapi inhibitor nanti akan duluan masuk ke sisi aktif enzim. Sehingga enzim ini tidak dapat lagi bekerja dengan baik. Nah berikutnya adalah inhibitor non-kompetitif. Nah inhibitor ini dapat berikatan pada sisi alosteric enzim. Nah selain sisi aktif enzim bagian depan, enzim itu juga memiliki sisi aktif bagian belakang. Yaitu sisi alosteric. Nah inhibitor ini dapat mengakibatkan sisi aktif enzim akan berubah. Sehingga substrat tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Jadi ketika inhibitor non-kompetitif ini masuk ke bagian sisi alosteric, maka enzim itu pun akan merusak. Nah contohnya adalah AG, HG, dan PB. Nah berikutnya adalah penamaan enzim. Nah enzim dapat diberi nama sesuai dengan jenis substratnya. Ditambah dengan kata di akhirnya yaitu AC. Nah contohnya adalah enzim lipase. Di mana substratnya adalah lipid atau lemak. Nah kemudian ada lagi enzim peptidase. Di mana substratnya adalah protein atau pepton. Nah demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.